Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, saya Jamaluddin bersama rekan-rekan saya Abdul Rahman Qadri dan saya Dutra Hsikin kami dari kebuk 4 dalam memenuhi tugas mata kuliah statistik sosial dari dosen pengampu kami yaitu Bapak Abu Herero MSG Melalui di video ini kami berbagi tips atau tutorial bagaimana cara mencari rata-rata dan jumlah total data di Excel Baik, sebelum menentukan cara mencari nilai rata-rata dan jumlah data di Microsoft Excel tentunya kita harus mengetahui rumus yang akan digunakan Di sini, saya akan menjelaskan rumus dari jumlah data tersebut, yaitu kita menggunakan rumus SAM Jadi, dari rumus SAM ini adalah untuk mengetahui jumlah data di Excel Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan rumus yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata di Excel yaitu kita menggunakan rumus AFRAG Fungsi dari rumus AFRAG ini adalah untuk mengetahui jumlah nilai rata-rata di Excel Untuk lebih jelas lagi fungsi dari rumus-rumus tersebut akan dijelaskan oleh Jamaluddin untuk menentukan cara mencari rata-rata dan jumlah data di Excel Oke, sebelumnya saya di sini sudah menyiapkan data Ada nama mahasiswa sebagai contoh Lalu ada nilai harian, nilai tugas, nilai MIT, dan nilai UTS Ini sebagai contoh data nilai mahasiswa Oke, jadi untuk menentukan jumlah data Klik sama dengan sum Di sini, lalu blok sel yang kita ingin jumlahkan Lalu tekan enter Selanjutnya Untuk menentukan nilai-nilai yang di bawah kita tidak perlu memetik ulang sum lagi Tarik ke bawah Kita klik seperti ini Maka secara otomatis Total jumlah dari seluruh Nama akan muncul Selanjutnya Untuk mencari nilai rata-rata Semua rumus diawali dengan sama dengan Untuk menentukan nilai rata-rata Kita klik sama dengan Averag Blok sel yang kita jumlahkan Lalu tekan enter Maka akan muncul Jumlah nilai rata-rata Selanjutnya Untuk menentukan nilai rata-rata-rata